Para sahabat sudah diperintahkan oleh Nabi hijrah duluan Hijrah Omar hijrah Osman hijrah Hamzah, semua hijrah Nabi itu keluar terakhir hijrahnya Rencananya mereka hijrah berempat Rasulullah SAW, Abu Bakar Sediq Ali bin Abi Talib dan Suheb Ar-Rumi tadi Rencananya mereka akan berangkat berempat orang Yang lain sudah duluan Ada yang belum berangkat karena mereka punya kendala Tersendiri Atau ada misi tersendiri Misalnya Zainab Putri Rasul itu tidak bisa hijrah Karena suaminya Abu As bin Rabih itu masih kafir Dan belum diizinkan hijrah Itu punya catatan terusnya Tapi yang tidak punya masalah hijrah Nabi wadih itu akan hijrah Di akhir bulan Safar Pada awal bulan Muharram Setelah Muslim haji Para sahabat hijrah Abu Salama sekeluarga Kemudian Umar bin Khattab Nabi terakhir Akhir bulan Safar Kamis malam Jumat Itu rencana ya Nanti malam Akhir bulan Safar Kalau ini awal bulan Muharram Nabi akan hijrah Berempat Rencana baginda Rasul Hijrah ini Sudah terendus informasinya Oleh orang-orang kafir kuris Dan mereka sepakat Menghalangi beliau Dengan cara Membunuhnya Kesepakatan itu Mereka Tetapkan di Darun Nadwah Maka pada malam hari ketika Nabi akan hijrah Kita tahu semua kisahnya Rumah Nabi dikepung Kita ingat Ikhtiar Ini ikhtiar ini penting Bahkan dalam 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 Menghadapi musibah Seperti ini Corona ini Ikhtiar itu wajib Maka Bawa masker Hand sanitizer Jaga jarak Jaga kebersihan Kuatkan imunitas tubuh kita Makan yang cukup Istirahat yang teratur Ini Ini ikhtiar Kata rasul apa Fira minal juzami Fira rukaya minal asad Waspadalah Larilah dari Penyakit menular Sebagaimana kalian menghindar dari Dari terkaman harimau Ikhtiar Nah Rumah Nabi dikepung Teman-teman sekalian Dikepung Apa yang dilakukan Dari bagian rasul Untuk meloloskan diri Dari kepungan ini Kalau kita lihat Film-film Senetron-senetron Di TV Seorang pendekar Rumahnya dikepung Pejahat Maka dia duduk Maka dia duduk bersilah Melafazkan mantra Tiba-tiba Tuing Dia udah keluar Nabi Nabi gak begitu Nabi gak begitu Walaupun mungkin Dia bisa dengan izan Allah Tapi gak begitu Kalau Nabi begitu Kita gak bisa nyontoh Sementara kehidupan Nabi Itu ada teladan Nabi Melakukan ikhtiar Apa ikhtiar Rasulullah S.A.W. Pertama Meminta Sayyidina Ali Ibn Nabi Talib Tidur Di tempat tidur Rasulullah Ini ikhtiar yang cerdas Luar biasa Walaupun Resikonya sangat besar Disini kita melihat Keberanian Seorang Ali Ngantiin Nabi tidur Di tempat tidurnya Resikonya apa Itu rumah Kalau dikrepok Yang dibunuh Siapa Ya Ali Disitu Ali itu Luar biasa Berani Keberanian Seorang Ali Yang luar biasa Ini ikhtiar pertama Nabi Berkata kepada Ali Ya Ali Anda tidur Di tempat tidur saya Dan gunakan Selimut saya Tujuannya apa Agar ketika Orang-orang yang Mengepung rumah Rasulullah Dan mengintip Dari celah-celah rumahnya Mengintip Tenang Muhammad Masih tidur Santai aja Itu orang yang Ngepung Karena melihat Dan menyangka Rasulullah S.A.W. Masih tidurnya Nyenyak di tempat tidurnya Santai aja Orang yang diubur Kok masih tidur Ngapain buru-buru Santai Saking santainya Mereka juga ketiduran Makanya teman-teman Yang di pinggir Jangan terus santai Ikut kajiannya Ntar ketiduran pulain Akhirnya mereka ketiduran Nah Saatnya Baginda Rasul Keluar Beliau keluar dari rumah Pintu belakangnya Dengan diam-diam Dengan izin Allah Tentu saja Kemana beliau berangkat Mestinya ke Madinah Kalau kita lihat peta Madinah Madinah itu Arah utara Kota Mekah Ini Mekah Ini Madinah Mesti dari sini Nabi naik ke atas Ke arah utara Tapi tencata Enggak Nabi justru Melipir Ini melipir Tahu melipir Apa melipir Ya ya Melipir Minggir Ke arah selatan Di situ ada sebuah gua Namanya Atas sebuah gunung Namanya Jabal Sur Di atasnya ada Gua Sur Ingat Ada dua gua Dalam sejarah Sejarah Nabi yang sangat terkenal Pertama adalah Jabal Sur Di atasnya ada Jabal Sur Di atasnya ada Gua Sur Satu lagi Ada Jabal Nur Di atasnya ada Gua Gua Hiro Bukan Gua Nur Jabal itu artinya Gunung atau bukit Jabal Sur Bukit Sur Di atasnya ada Gua Sur Ghor Sur Ada lagi Jabal Nur Gunung cahaya Di atasnya ada Gua Hiro Di situ Nabi dapat Wahyu Nabi Bersembunyi di Gua Sur Itu posisinya Arah selatan Mekah Sekitar 6 atau 7 Kilo jaraknya Dari kota Mekah Beliau ke situ Apa yang terjadi Ketika orang-orang Yang mengepung rumah Rasulullah Ditunggu sampai pagi Matahari terbit Nabi gak keluar Digerpek ke rumah Diperiksa gak ada Cuman Ali doang Ditangkap Ali Diikat dia Ditanya Intrograsi Kemana Muhammad Kata Ali polos Udah keluar semalam Yang benar Gak ada Diperiksa Gak ada Nah disitulah Kesatrianya Bangsa Arab Mereka Marah Emosi Tapi tidak sambil Membunuh Ali Ya Babak belur Cuman gak sambil Dibunuh Dikepukin ya Bonyok ya Tapi gak sambil Dibunuh Apa yang mereka Lakukan Mengetahui Orang yang mereka Kepung lolos Mereka buru-buru Segera kemana Ke arah Madinah Ke arah utara Atas Tak taunya Nabi di Di arah selatan Teman-teman Lihat Petah Gitu kan Arahnya ke arah selatan Sehingga Nabi Aman Dalam beberapa hari Nah ini disebut dengan Al-Ihtiyar Usaha Nabi Menginap di Gua Sur Dan langkah berikutnya Selama berada di Gua Sur ini Nabi tidak kelaparan Tidak kehausan Karena Nabi sudah menyiapkan Strategi yang berikutnya Yaitu Meminta kepada Putra dan Putri Abu Bakar Sedih Mengantarkan makanan Minuman kepada mereka Dengan rutin Adalah Asma Binti Abu Bakar Dan anaknya Abdullah Binti Abu Bakar Mengantarkan makanan Kepada ayah Andanya mereka Dan Rasulullah S.A.W. Tiga hari mereka Berada di situ Hari Sabtu Hari Jumat Hari Sabtu Dan hari Ahad Tiga hari Berada di Berada di Gua Sur Hari Senin Pagi Setelah kondisi Dianggap Aman Maka Rasulullah S.A.W. Dan Abu Bakar Menyewa Seorang penunjuk Jalan Gait Namanya Abdullah bin Urayqid Al-Laisi Berangkat Menuju ke Madinah Al-Wunawarah Ini disebut dengan Al-Ikhtiar Strategi Berhasil Tidak Jadi yang membuat Kita berhasil itu Bukan strategi kita Bukan upaya kita Itu hanyalah Wasilah saja Yang membuat Kita berhasil Yang Meng-on-off Dan keberhasilan Itu adalah Allah S.W.T Buktinya apa Walaupun bagian Rasul sudah Bersembunyi Di Gua Sur Bersembunyi Di arah Yang berbeda Dengan arah Hijrah mereka Tetap saja Ketahuan Disitu luarnya Luar biasanya Bangsa Arab Mereka Mencari Segala titik Kemungkinan Nabi Bersembunyi Jadi Ke arah utara Tidak ketemu Sampai ke Tan'im Mereka kejar Tidak ada Mereka mulai Menyisir ke tempat-tempat Yang lain Kan begitu Untuk mencari hijak Ini tempat Rumah Rasulullah Mestinya mereka Arah utara Disini Karena gak ada Maka radius Pencarian Di sekitar sini Terus melebar Dan mereka Naik ke atas Jabal Sur Naik ke atas Perjalanan Sekitar Dua jam Kalau naik Katanya Saya belum pernah Naik ke atas Sekitar dua jaman Perjalanan Santai Naik ke atas Dan mencari Rasulullah Kata Abu Bakar Sedik Wallahi Dimi Allah Melihat Jempol Kaki mereka Sendiri Nunduk Begini Pasti Mereka 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 Melihat Kami Itu Gua Agak Beda Dengan Gua Hira Kalau Gua Hira Saya Berkali-kali Kesana Tapi Kalau Gua Hira Menurut Teman-teman Yang Pernah Kesana Itu Agak Beda Dia Dua Pintu Bisa Masuk Dari Pintu Sini Dan Bisa Masuk Dari Pintu Sini Kalau Gua Hira Satu Arah Bahkan Gua Hira Medannya Lebih Sulit Lebih Curam Maik ke atas Kemudian Muter Turun Ke bawah Lebih Susah Kalau Jabal Sur Itu Agak Landai Begini Cuma Jauh Dan Agak Enak Gampang Masuk Ke Gua Tersebut Ini Ada Youtuber Orang Indonesia Yang Tinggal Saudi Bang Alman Teman-teman Bisa Cek Dia Mengesplorasi Tanah Suci Maka Dan Madinah Dan Di Antaranya Yang Sangat Detil Karena Beliau Datang Kesitu Gua Sur Itu Dan Dikisahkan Bahwa Gua Tersebut Ada Dua Pintu Dari Sini Dan Dari Sini Jadi Andai Salah Seorang Dari Mereka Melihat Kaki Mereka Sedih Nunduk Artinya Mereka Sudah Di Atas Untuk Begini Pasti Mereka Akan Menlihat Tapi Nyatanya Tidak Siapakah Yang Menutup Mata Mereka Supaya Tidak Melihat Rasulullah Dan Siapakah Yang Membuat Mereka Menggagalkan Niat Mereka Untuk Masuk Kedalam Gua Allah Subhanahu Atala Mereka